Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi cara mengecek hasil ANBK 2021 yang lalu di rapor pendidikan oke bagaimana caranya langsung saja kita simak videonya sampai selesai nah disini perlu diketahui ya Bapak Ibu jadi kita akan menggunakan akun belajar ID ya khususnya yang yang akun belajar yang berstatus sebagai admin ya Bapak Ibu nah jadi disini kita hanya bisa membuka dengan akun belajar admin ya nah jadi kita langsung saja pilih yang bagian admin ya nah selanjutnya kita masuk atau kita tuliskan di pencarian saja ya https rapor pendidikan.kemdikbu.go.id slash apps ya kemudian kita enter nah disini di bagian bawah ya di bagian logo Google disini kita klik saja ya masuk dengan akun belajar pastikan Bapak Ibu menggunakan akun admin ya akun belajar yang sebagai admin nah disini sudah terbuka ya Bapak Ibu nah disini di bagian atas ini ada informasi informasi nama sekolah NPSN alamat sekolah nah kota atau provinsi ya Tanah Bumbu Kalimantan Selatan kemudian akreditasinya sudah muncul disini B ya nah kemudian di bagian mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik disini nah disini ada hasilnya ya Bapak Ibu nah disini kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum nah disini satuan pendidikan Anda itu nilainya 2,02 ya nah sedangkan satuan pendidikan serupa itu 1.79 ya nah berarti disini satuan pendidikan Anda itu di atas satuan pendidikan serupa ya Bapak Ibu nah disini ditandai dengan warna hijau ya berarti sudah bagus nilainya ya kemungkinan nah disini silahkan Bapak Ibu baca juga disini sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir berarti disini di atas rata-rata satuan pendidikan serupa ya berarti ya bisa dikatakan aman ya Bapak Ibu mengarah ke kemaju ya nah disini kemudian di kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum disini ditandai dengan warna hijau juga ya nah artinya satuan pendidikan Anda disini nilainya 1.74 ya nah sedangkan satuan pendidikan serupa ini 1.6 oh disini sudah ini ya sudah di atas di atas nilai minimum cuma disini mungkin sedikit ya selisihnya mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi ya di apa namanya dinaikkan kembali pencapaian kompetensi minimumnya disini paling enggak 2 atau 3 ya nah disini kita baca sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum namun numerasi perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik untuk mahir ya disini begitu pula indeks karakter berkembang ya disini dari satuan pendidikan serupa 2.12 disini satuan pendidikan saya adalah 2.05 ya nah disini di bawah standar ya nah cuma disini peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pelajar pancasila yang berakhlak mulia bergotong royong mandiri kreatif dan bernalar kritis serta berkebinikan global dalam kehidupan sehari-hari nah disini kemungkinan ini sudah bagus ya cuma disini selisihnya sedikit ya di bawah rata-ratanya oke selanjutnya kita scroll ke bawah disini iklim keamanan dan inklusifitas di satuan pendidikan nah di bagian iklim keamanan disini berwarna hijau juga ya artinya disini ya lumayan lah lumayan nilainya ya nah disini satuan pendidikan anda 2.57 ya sedangkan satuan pendidikan serupa 2.42 ya nah berarti di atas satuan pendidikan serupa nah jadi ditandai dengan warna hijau ya artinya aman ya disini nah selanjutnya kestaraan gender ya nah disini satuan pendidikan anda 2.00 ya sedangkan satuan pendidikan serupa itu 2.13 jadi ada selisih 13 poin ya disini nah jadi belum tercapai nah ditandai dengan warna kuning ya artinya hati-hati mungkin oke selanjutnya kebinekaan disini warnanya hijau juga ya nah disini artinya di atas rata-rata satuan pendidikan serupa ya nilainya disini 2.50 sedangkan satuan serupa 2.31 ya ada selisih ya 19 poin ya kalau gak salah oke disini bisa bapak ibu baca ya nah keterangannya nah jadi intinya perlu ditingkatkan lagi ya apalaginya yang di warna kuning seperti ini ya perlu ditingkatkan nah oke selanjutnya iklim inklusifitas ya nah di bagian satuan pendidikan anda disini 2.03 ya sedangkan satuan serupa itu 1.98 nah jadi disini masih berwarna kuning ya nah padahal disini sudah nilainya 2 ya di bawah satuan pendidikan serupa nah disini perlu kita baca juga satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses belajar yang menyediakan layanan yang ramah bagi sekolah eh bagi peserta didik dengan dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa ya oke nah masuk di bagian kompetensi GTK ya bapak ibu disini nah disini nilai ujian kompetensi gurunya cukup ya nah cukup ditandai dengan warna kuning ya nah satuan pendidikan anda 45.93 ya nah sedangkan satuan pendidikan serupa 43.94 nah harusnya disini batasnya 100 ya bapak ibu nah jadi masih kurang ya nah harusnya mungkin disini nilai nilai ambang batas apa namanya toleransinya itu mungkin di atas 50% ya baru disini berwarna hijau nah begitu pula pengalaman pelatihannya ya nah disini ya lumayan lah ya disini 53.33 satuan pendidikan serupanya itu 18 ya nah kalau kita dibandingkan satuan pendidikan serupa agak lumayan ya tapi disini mungkin pencapaiannya harus dikembangkan lagi supaya bisa berwarna biru ya hijau sorry berwarna hijau ya nah disini di bagian proporsi GTK penggerak ya belum ya 0 semua karena disini khususnya di tempat saya itu belum ada yang pernah mengikuti ya bapak ibu baru tahun ini yang ada yang mengikuti tapi masih proses ya nah disini jadi belum tidak ada warna dan tidak ada nilai atau poinnya disini ya oke nah selanjutnya silahkan bapak ibu untuk melihat keseluruhan datanya bisa klik ya nah disini di bagian mutu hasil belajar ya bapak ibu nah disini ada keterangannya ya distribusi kemampuan peserta didik 20.45% mahir ya 43.18% cakap nah disini bapak ibu silahkan melihat sendiri hasilnya ya nah disini sudah ada indikatornya indikator pencapaiannya santuan pendidikan anda ya nah rata-rata provinsi lain rata-rata nasional sudah ada ya nah disini kita bisa membandingkan dengan rata-rata kabupaten lain ya hasil rata-rata kabupaten lain oke kemudian disini kualitas proses pembelajaran peserta didik ya nah kemudian mutunya nah disini sudah jelas ya sudah lengkap kemudian kompetensi dan kinerja GTK nah disini proporsi GTK bersertifikat kurang karena di tempat saya itu masih kurang ya masih cuma ada satu ya guru yang bersertifikat pendidik nah disini sudah ketahuan ya detail-detailnya silahkan Bapak Ibu cek sekolahnya masing-masing ya kemudian pengelolaan sekolah ya disini partisipasi warga kemudian pemempatan TIK untuk administrasi masih rendah ya disini nah disini bisa kita lihat ya Bapak Ibu nah jadi silahkan kalau sudah bisa Bapak Ibu unduh hasilnya ya disini unduh seluruh data nah dipilih tahunnya karena baru ada ya baru ada rapot pendidikan seperti ini di tahun 2022 nah jadi disini pilihannya cuma 2022 kemudian Bapak Ibu unduh ya nah disini saya sudah mengunduh ya seperti itu ya Bapak Ibu cara mengecek rapor pendidikan ya atau cara mengecek hasil ANBK 2021 kemarin oke mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar apabila ada kesalahan mohon dikoreksi ya Bapak Ibu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati